Hai saya habis pulang dari Bendungan Saguli tadi saya berangkat dari rumah tujuannya ya nyari hal-hal yang uniklah di jalanan dan ternyata memang sulit kita agak nemu hal-hal yang menarik kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang bisa kita dokumentasikan lewat kamera kopro kita ya sulitlah jadi motovlogger itu ada hal kan kalau di media ya di YouTube itu banyak motovlogger yang kayaknya asik gitu hampir tiap hari ke jalanan terus nemu hal-hal yang unik atau nemu kejadian-kejadian yang menarik peristiwa-peristiwa yang wah gitu pedahal yang saya rasakan ketika jadi motovlogger itu sulit ternyata mau menemukan peristiwa atau kejadian yang unik tersebut nah saya jadi berpikir nih apa jangan-jangan motovlogger-motovlogger yang hampir tiap hari update itu bikin kejadian peristiwanya itu settingan saya jadi berpikir kayak gitu atau kalau nggak settingan mungkin terkonsep oh iya jadi pengalaman juga nih saya pernah denger jadi ketika di per-youtubean itu ya ketika membuat konten itu ada dua cara ada dua teknik untuk membuat konten menjadi menarik apa aja yang pertama settingan dan yang kedua terkonsep apa sih bedanya settingan dan terkonsep kalau settingan peristiwa yang kita dapatkan kejadian yang kita rekam itu memang sudah disetting segala sesuatunya sudah disiapkan dan diarahkan misalkan kita nih datang ke SPBU ya ke Pembengsin kemudian di Pembengsin itu kita bertengkar atau berdebat dengan petugas SPBU nya dan petugas SPBU nya sebelumnya sudah di ini sudah kita calling sudah kita arahkan sudah bermain mata lah dengan kita jadi memang untuk kebutuhan konten segala sesuatunya masalahnya sudah dibuat dan lain sebagainya itu kan settingan jatuhnya karena konten yang dibuat itu eh kita berantem ya dengan petugas Pembengsin padahal berantemnya itu bohongan gitu itu namanya settingan ada juga yang terkonsep terkonsep itu kita memang datang ke Pembengsin ya tapi kita nggak janjian sama petugas Pembengsin cuma kita sudah membuat konsep dari rumah ketika ke Pembengsin nyalain kamera kemudian di Pembengsin kita konsep bahwa ketika beli bensin nanti beli bensinnya mau dengan cara yang unik misalkan beli bensinnya dengan nominal harga 8652 perak misalkan nah kan itu eh nantinya akan jadi suatu drama ya eh setidaknya bisa jadi sesuatu yang unik ketika di video kan karena beli bensinnya dengan nominal yang tidak eh bulat dengan nominal uang yang biasanya lima ribu sepuluh ribu gitu ya nah kemudian kita konsep juga pas di Pembengsin kita becandain petugas Pembengsin dengan jok dengan jok-jok yang sudah kita siapkan atau mungkin kalau petugas Pembengsinnya perempuan biasanya kalau motoplogger-motoplogger itu digodain gitu ya sama motoploggernya nah tapi memang nggak janjian nah itu di konsep itu terkonsep nah kemungkinan sih konten-konten yang settingan dan yang terkonsep itu menarik kontennya dan lebih mudah didapatkan ketimbang natural kayak gini jadi motoplogger mapayan jalan gitu ya menyelusuri jalan sampai puluhan kilometer nggak ada kejadian-kejadian yang unik nggak nemuin peristiwa-peristiwa yang lucu gitu yang bisa dijadikan konten tapi kalau memang sudah di konsep segala sesuatu bisa didramatisir kalau perlu ya settingan tapi kalau settingan kan ya semuanya dusta semuanya sudah diatur ya jadi kayaknya sih settingan juga nggak apa-apa ya nevijen makan yang penting menghibur gitu nah tapi untuk beberapa kasus settingan itu nggak nggak baik ya untuk beberapa kasus tapi itu ya itu teknik inilah teknik bikin konten di video di YouTube saya juga belum pernah mempraktekan sampai saat ini belum pernah konsep dan belum pernah nyeting konten ya seadanya aja gitu kalau nemu kejadian yang unik kejadian menarik ya syukur kalau enggak ya udah enggak cuma ya itu namanya bukan youtuber ya youtuber itu harus mulai serius ya oleh profesional jangan asal-asalan lah buang waktu yang nggak ada progressnya kurang itu nggak asik itu sih ya teman-teman saya akhir ini video berhubung udah mau nyampe juga saya tutup akhirul kalam Wallahualmuwafiq ilaqlami toriq wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wabarakatuh